oke teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tips trik cara cepat berbanyak tanaman pilodendron burlemak variegata dengan cara yang cepat singkat namun sukses bagaimana tips triknya simak video berikut ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Harsya di channel Askagarden Indonesia channel yang membahas tanaman tanaman hias baik itu cara perawatan cara budaya dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan lengkap oke teman-teman di depan saya ada tanaman bullemak variegata oke di depan saya ada beberapa pot teman-teman ya itu ada sekitar saya tadi hitung ada sekitar 30an pot bullemak dan satu hal teman-teman itu awalnya cuma satu tanaman ini saja teman-teman jadi dari satu tanaman saya perbanyak dalam waktu yang singkat saya bisa mendapatkan 30 pot baru teman-teman oke dan ini adalah indukan pertama yang saya dapatkan cuma satu pohon bukan satu rumpun ya teman-teman ya satu pohon saja saya perbanyak jadi seperti ini teman-teman ada sekitar 30 pot ya dan saya akan sharing tentang cara perbanyaknya cara singkat memperbanyak yang mudah yuk langsung aja teman-teman prinsip yang pertama adalah kita perbanyak saat tanaman masih muda oke teman-teman seringkali kita melihat bullemak itu tanamannya besar-besar ya daunnya gede ya itu ya karena banyak orang itu suka tampilan namun bila kita ingin memperbanyak tanaman bullemak varigata seperti ini cara paling enak paling mudah paling simpel adalah saat kita perbanyak saat dia masih muda daun belum begitu panjang paling panjang cuma paling seukuran rokok teman-teman ya itu adalah cara paling aman kita memperbanyaknya langsung aja kita praktekkan bagaimana cara memperbanyaknya oke teman-teman kita akan langsung mulai operasi operasi mencacah bullemak varigata oke teman-teman dari satu tanaman satu tanaman saya cacah menjadi 30 pot saat ini itu waktunya cepat teman-teman itu belum ada setahun kayaknya ya teman-teman dan itu saya potong dengan cara saat tanaman masih muda jadi kalau saya lihat di beberapa teman-teman saya itu kalau tanamannya masih udah gede-gede itu ya itu biasanya lebih sulit dalam berbanyaknya biasanya ya teman-teman ya yang kedua mungkin gimana ya akarnya itu agak sedikit lebih lama pengalaman saya dengan mencacah lebih cepat saat tanaman masih muda itu akar cepat sekali terbentuk teman-teman dan cepat sekali beranak jadi teman saya tiap kali tanaman sudah hampir mendekati ukuran rokok langsung saya cacah oke kita coba praktekkan ini ada beberapa tanaman sebenarnya sudah satu tanaman tapi dia sudah bercabang berbanyak-banyak ya disini nah ini kita nanti kita akan berbanyak kita pakai pisau ini pisau akrilik merknya Dika Dika itu apa teman-teman? dikasih cuma dikasih pisau teman-teman ini adalah pisau akrilik kalau teman-teman tidak ada punya nanti bisa pakai pisau bedah atau cutter atau pisau yang sedikit lebih tajam atau kecil ya untuk media tanam saya pakai seperti ini ini campuran sekam mentah sekam mentah dan soompos bambu made di tanamnya apapun silahkan tidak ada pengaruhnya santai saja teman-teman yang penting lembab oke kita langsung praktekkan disini ada beberapa tanaman ingat ya silahkan dipotong agak habis juga oke kita potong disini teman-teman jadi dipotong di ruas daun kak kalau tidak ada akar bagaimana kak? tidak ada masalah teman-teman praktek saya kemarin belum ada akar pun tetap dia biasanya masih tetap bisa hidup teman-teman ya oke ini sudah saya potong usahakan teman-teman induk tidak dibongkar usahakan ada satu daun minimal satu daun dipot indukan kenapa kak? kalau ada daun lama seperti ini nanti anda akan cepat sekali tumbuh teman-teman karena dia untuk fotosintesis dengan tidak kita bongkar itu akan cepat sekali nanti tunas itu keluar itulah salah satu triknya jangan membongkar media tanam oke dapat indukan satu kita dapat juga ini apakah cukup sempit ini kak? oh tidak kita akan rajang teman-teman enaknya tanaman saat masih muda itu kita enak dalam memperbanyaknya teman-teman ya kita pelan-pelan saja ya dan usahakan pakai peso itu kecil teman-teman pakai cutter kalau tidak punya cutter yang kecil iya dapat ya usahakan ada akar walaupun tidak akar juga tidak ada masalah ini dapat satu lagi wah ini nih orang teman-teman wah jangan kak itu jangan dipotong enak di teman saya tak potong teman-teman yang penting dia punya satu daun minimal dan satu ruas itu udah aman kita potong disini aja ini ada akar ya ini saya harus ngitung ini ngitung tunasnya nanti keluarnya dimana ini oke dia disini keluarnya kita potong teman-teman ya jangan khawatir bur lemak muda gini dia awet teman-teman hidupnya tinggi dibanding yang sudah gede ya ini kita tinggal buka usahakan media tanam udah disiapin dulu teman-teman biar dia gak stressnya lama udah kita masukkan seperti ini kita gubur deh pakai media tanam simple siram air selesai ya cuma seperti itu aja teman-teman ya kita lagi nih kita buka pakai tangan ini media tanam udah saya siapkan dulu jadi biar media tanamnya sudah jadi ya sudah tidak panas seserannya tinggal kita matkan seperti ini kenapa potnya kecil kak saya biasanya pakai pot kecil nanti kalau sudah hidup baru kita pindah ke pot yang besar atau kalau mau dijual kan lebih enak teman-teman lebih simple dalam membawanya oke seperti ini tinggal kita siram apalagi itu udah ada akar ini teman-teman cepat sekali nanti tumbuhnya jadi ini adalah pot sementara sebelum kita pindah ke pot yang lebih besar ini jaga sama saya buat lubangnya saya masukkan ini ya akarnya oh ini agak dalam nih ntar kalau udah gede gini cepat sekali nih teman-teman tumbuhnya lalaupun nanti akarnya kepotong sebenarnya lihat sih gak ada masalah ya karena burlumak itu tanaman kuat pelodendron yang kuat ya udah kita siram kenapa menggunakan aqua teman-teman saya menggunakan aqua seperti ini bekas minuman itu biar kalau nanti keluar akar itu akan terlihat jadi kalaupun saya jual bibitan yang beli itu ada lihat akarnya itu senang teman-teman jadi kita jual dalam kondisi yang sudah hidup oke dari satu pot saja ini tadi ya ini dari satu pot induk kan kita bisa dapatkan tiga tanaman yang baru jadi empat satu bulan lagi kemungkinan akan saya potong ini dan ini jadi lima plus enam dengan induknya teman-teman karena itulah dalam waktu yang sangat cepat dari satu tanaman saya bisa punya tiga puluhan pot itulah triknya silahkan dicoba teman-teman itu sudah saya praktekan dan berhasil oke teman-teman mungkin itu video kali ini bila ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar insya Allah kan saya jawab oke bila ada salah kata saya minta maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh